Selamat datang di Ailam Sepedia Pada episode kali ini kita akan membahas Garis Katulistiwa Garis Katulistiwa adalah garis imajinasi Membelah bumi dan terbentang dari timur ke barat Pada permukaan bumi dan persis di tengah-tengah antara kutub selatan dan utara Garis ini membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan Horizon atau Katulistiwa Sangatlah penting bagi keperluan untuk navigasi dan penanda koordinat suatu tempat Lalu apa hubungan Katulistiwa dengan iklim? Daerah Katulistiwa memiliki perbedaan sisi di dunia Yang lain perihal lingkungan fisik serta aplikasi geografisnya Salah satu perbedaan terbesar ialah perbedaan iklim Daerah Katulistiwa memiliki pola dominan yaitu hangat dan basah Atau hangat dan kering sepanjang tahun Selain itu, sebagian besar daerah Katulistiwa juga merupakan daerah yang lembab Ada pun pola-pola iklim di Katulistiwa tersebut Disebabkan karena banyaknya menerima radiasi matahari Semakin jauh dari daerah Katulistiwa Paparan matahari akan semakin berkurang dan iklim dapat berkembang dan berubah Wilayah Katulistiwa sering sekali diidentikan dengan daerah berwilayah tropis Wilayah ini memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam Dan merupakan wilayah yang memiliki jumlah persebaran flora dan fauna terbanyak Salah satu ciri khas flora dan fauna daerah ini adalah hutan hujan tropis Lalu negara-negara mana saja yang dilalui oleh garis Katulistiwa Ada 12 negara yang dilewati oleh garis ini Beberapa negara seperti Gabon, Kongo, Uganda, Kenya, Somalia, Indonesia, Ecuador, Kolombia, dan Brasil Biasanya di daerah perlintasan tersebut sering ditandai dengan monumen-monumen Ekuator yang berdiri tegak Di Indonesia sendiri, garis Katulistiwa melintasi beberapa kota Di antaranya akan kami sajikan seperti berikut ini Yang pertama, Kota Bonjol Kota Bonjol yang merupakan tempat kelahiran salah satu pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol Berada di Provinsi Sumatera Barat Tepatnya berada di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman Sebagai kota yang dilalui garis Katulistiwa Kota ini masih belum sepopuler Pontianak Mungkin dikarenakan promosi daerah yang masih belum maksimal Jika dibandingkan dengan Pontianak Yang menjadikan garis Katulistiwa sebagai ikon pariwisata kota bahkan provinsi Sama halnya di Kota Pontianak Di Bonjol juga terdapat Tugu yang menandakan perlintasan Katulistiwa Tugu tersebut bernama Tugu Ekuator Dengan bangunan berbentuk bola dunia Yang kedua, Lintas Riau dan Sumbar Berlintasan garis Katulistiwa ini berada di Kabupaten 50 Kota Tapi jalan Lintas Riau-Sumbar Ditandai dengan adanya Tugu Katulistiwa Kota Alam Tugu yang juga disebut dengan Sakido Mura atau Telur Gajah Didirikan pada saat zaman penjajahan Jepang Yang ketiga, Provinsi Riau Provinsi Riau juga merupakan kota yang dilalui garis Katulistiwa Ditandai dengan adanya dua buah Tugu Katulistiwa Yang pertama terletak di Dusung Tua, Kabupaten Pelawan Berada persis di Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera Sedangkan yang kedua berada di Lipap Kain, Kabupaten Kampas Yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru, Kuang Sing Pada puncak Tugu ini juga terdapat bola dunia yang lengkap dengan gambar petanya Dan terdapat para besi yang mengelilingi Tugu Yang keempat, Kepulauan Batu Kepulauan Batu terletak di sebelah barat Pulau Sumatera Di antara Pulau Siverut dan Nias Wilayah Kepulauan Batu termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Nias, Selatan Sumatera Utara Kepulauan ini kerap menjadi tujuan wisata Karena menawarkan pemandangan alam yang sangat indah Suasana pantai yang masih sangat terjaga dan terawat Menjadi daya tarik bagi para pengunjung Di tengah keindahan Pulau Batu Banyak orang yang tidak mengetahui Jika pulau ini merupakan kota yang dilalui garis katulistiwa Tidak ada tanda khusus untuk menandakan lintasan garis Mungkin jika pemerintah dapat memadukan potensi wisata Dan garis katulistiwa Maka Kepulauan Batu akan menjadi tempat wisata yang menarik Yang kelima, Kepulauan Lingga Garis katulistiwa juga melintasi Kepulauan Lingga Gugusan pulau ini berada di timur Pulau Sumatera dan Selatan Kepulauan Riau Sama halnya dengan Kepulauan Batu Kepulauan ini juga adalah pantai yang luar biasa Namun jejak perlintasan garis katulistiwa tidak terlihat Garis katulistiwa melintasi pulau utama Kepulauan yang mayoritasnya dihuni oleh suku Melayu, Bugis, dan Tionghoa Yaitu di sebelah utara Pulau Lingga Yang keenam, Kota Pontianak Di Indonesia, garis katulistiwa sangat identik dengan Kota Pontianak Hal ini dikarenakan hanya di tempat inilah Garis katulistiwa tepat membela pusat ibu kota provinsi Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat Sektor pembangunan tentu akan lebih baik dibandingkan daerah lain Di samping itu, Pontianak menjadikan garis katulistiwa sebagai ikon dan cirkas kota Sehingga semakin menguatkan image Pontianak sebagai kota katulistiwa Yang ketujuh, Kabupaten Kutai Kartanegara Garis katulistiwa di Kutai Kartanegara Ditandai dengan adanya Tugu Katulistiwa Kabupaten Pasigi, Mautong 160 km sebelah utara Kota Palu Ada pun ditandai dengan adanya Tugu Katulistiwa Pasigi, Mautong Tugu yang dibangun pada tahun 1992 Yang memiliki ketinggian sekitar 7 meter Yang ke sembilan Kepulauan Kayowa Halmahera Selatan Kayowa sangat terkenal Yang ke sembilan Kepulauan Kayowa Halmahera Selatan Kayowa sangat terkenal di kalangan para pelancong penggemar wisata pantai dan bawah laut Pasalnya, pulau ini memiliki aneka ragam jenis biota laut dan terumbu karang yang sangat indah Kepulauan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera Dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Garis katulistiwa melewati Pulau Kayowa Induk Ditandai dengan adanya Tugu Katulistiwa Yang ke sepuluh, Pulau Gebe Pulau Gebe berada di Provinsi Maluku Utara Indonesia Terletak di ujung tenggara kaki Pulau Halmahera Secara administratif Masuk ke kecematan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dan secara geografis Pulau ini berada di ujung dan perbatasan langsung dengan Kepulauan Raja Ampat Papua Barat Yang ke sebelas, ada Pulau Ambersi Pulau Ambersi juga sering disebut dengan Pulau Waigeo Pulau ini berada di bagian timur Indonesia Tepatnya di Papua Barat Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Raja Ampat Perlintasan Garis Katulistiwa berada di Pulau KW Distrik Waigo Barat Kasatan Kabupaten Raja Ampat Ditandai dengan adanya Tugu Katulistiwa yang berdiri megah Pulau ini sangatlah terkenal dengan kekayaan lautnya Dengan berdirinya Tugu Katulistiwa tersebut Tentu akan lebih menjunjung sektor pasir wisata Demikianlah beberapa negara dan juga kota di Indonesia yang dilalui oleh Garis Katulistiwa Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda Salam sehat dan enjoy Terima kasih telah menonton